Pejabat Kepenuh DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menyampaikan pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU Suralaya telah mendapatkan sertifikasi ISO, bahkan sudah mengikuti standar-standar internasional dan dipatuhi. Mereka dikontrol terus oleh organisasi internasional, yang gak tahu ada lembaga internasional yang ngawasin. Hal tersebut disampaikan Heru, menjawab adanya dugaan PLTU sebagai penyumbang polusi udara Jakarta yang belakangan ini masih terus meningkat. Ia pun menyarankan seluruh pihak tidak hanya aparatur sipil negara untuk mencoba menerapkan BFH selama 3 hari yaitu Jumat sampai Ahad beraktifitas dari rumah, sehingga jumlah pengendara yang melintas berkurang tujuannya untuk melihat pergerakan polusi udara. Sementara itu, untuk PLTU yang masih menggunakan batu bara, Heru Budi mengajak untuk menggunakan gas sebagai bahan bakar alternatif guna menekan polutan yang dihasilkan. Menurutnya, apabila upaya itu sudah dilakukan tetapi polusi masih belum turun, maka industri patut dicurigai sebagai sumber polusi udara Jakarta. Heru mengakui bahwa masalah infrastruktur masih menjadi kendala, mengingat untuk membangun jaringan gas prosesnya cukup rumit. Sebelumnya, Tempo mendapatkan informasi dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup di KAI Jakarta bahwa ada beberapa industri di Jakarta Utara yang berniat shifting atau beralih ke gas sebagai bahan bakar dalam operasionalnya. Lantaran tidak adanya jalur pipa atau infrastruktur yang menunjang penggunaan gas, maka mau tidak mau, industri tersebut membakar turbinnya dengan batu bara. Selain itu, Heru juga menyatakan akan tetap melanjutkan penyiraman jalan meski langkah itu dinilai tidak berdampak pada pengurangan polusi udara. Ia menegaskan, pemerintah provinsi di KAI Jakarta akan melanjutkan penyiraman jalan. Heru sebelumnya menyampaikan akan mengevaluasi kegiatan penyiraman jalan ibu kota bertujuan mengurangi polusi udara. Katanya masih debatable, tadi saya minta diskusi dengan ibu menteri LH katanya kalau jalan disiram itu lebih memudahkan meningkatkan PM2, 2,5. Saya tunggu hasilnya atau saran dari pendapat dari ibu menteri. Kalau itu positif kita jalankan terus kalau memang ada negatif yang kita perhentikan. Dirinya siap menghentikan kegiatan tersebut jika memang terbukti tidak efektif. Heru menjelaskan, metode penyemprotan jalan tersebut diserapin provinsi di KAI Jakarta lantaran sukses dilakukan Cina. Kritik soal penyiraman jalan atau penyemprotan jalan itu datang langsung dari menteri kesehatan Budi Kunadi Sadikin. Budi Kunadi menyatakan penyemprotan atau penyiraman jalan tidak efektif untuk mengatasi polusi udara. Alasannya, kegiatan itu hanya memindahkan polusi dari satu tempat ke tempat lain. Menurut Budi, apabila ingin menghilangkan polutan atau partikel PM 2,5 di udara, maka kegiatan penyiraman jalan harus dilakukan pada wilayah yang luas. Sebelumnya Akademisi ITB, Puji Lestari menyatakan tidak setuju dengan cara Pemprov DKI Jakarta yang menyemprot air menggunakan water cannon untuk mengurangi polusi udara di Jakarta. Sebab penyiraman air ke jalanan Jakarta dinilai hanya akan mereduksi polusi dalam beberapa menit. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Kunadi Sadikin mengungkapkan penyakit pernafasan yang disebabkan oleh polusi udara membuat BPJS Kesehatan harus menghabiskan dana mencapai 10 triliun rupiah. Nah, itu ada akibatnya dari polusi udara ini. Nah, cuma buat kita di sisi kesehatan, kita tuh bergeraknya di sisi hilir ya, bukan di hulu. Kita menangani akibatnya, bukan menangani sebabnya. Jadi posisi saya adalah menge-encourage agar sektor-sektor di hulu, yaitu ada sektor energi, sektor transportasi, supaya bisa memperketat emisi partikel-partikel ini sehingga kita yang di hilir itu tekanannya berkurang. Karena buat informasi teman-teman, 5 penyakit pernafasan atau respiratory diseases yang tadi saya sampaikan, itu tahun lalu total klaimnya di BPJS 10 triliun. Tahun ini, kalau lebih banyak yang kena itu akan naik. Kemudian yang kedua yang saya ingin sampaikan, yang masih memberikan optimisme di kita adalah hal seperti ini, polusi udara itu sudah terjadi di negara lain dan bisa dikendalikan. Hal itu ia sampaikan, usai mengikuti rapat terbatas di kantor presiden soal polusi udara kawasan Jabodetabek. Dilaporkan bahwa ke-6 penyakit yang disebabkan karena gangguan pernafasan, ini beban BPJS-nya tahun lalu 10 triliun rupiah. Budi merinci bahwa polusi udara bisa menyebabkan 6 penyakit, termasuk pneumonia, infeksi saluran pernafasan akut, asma, kanker paru, tuberkulosis, dan penyakit paru obstruktif kronik. Sepanjang 2023, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melihat adanya tren kenaikan beban BPJS untuk penyakit terkait pernafasan, terutama ispa, asma, dan pneumonia. Yang top 3-nya itu adalah infeksi paru, ispa, kemudian asma. Totalnya sekitar 8 triliun rupiah dari 10 triliun rupiah yang dari 6 penyakit. Dari sejumlah faktor yang bisa memicu penyakit pernafasan, Budi mengatakan bahwa temuan kemenkes menunjukkan bahwa buruknya polusi udara adalah biang kero paling dominan. Penyebabnya banyak, yang paling dominan adalah polusi udara di antara 24-34 persen dari tiga penyakit utama tadi. Penemonia, ispa, dan asma, itu disebabkan oleh polusi udara. Terkait ancaman kesehatan ini, Budi menghibur masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya untuk tertib menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Namun, curhat Budi Sadikin tersebut tentu berbanding terbalik dengan PSI, yang mengatakan jika PSI menang, maka BPJS akan gratis. Tiap warga negara berhak memiliki akses terhadap layanan kesehatan. Ini berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, tanpa kecuali apapun status sosial ekonominya. Ini bukan jualan mimpi atau janji kampanye belakang. Layanan kesehatan gratis adalah hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi kita. Karena ia adalah hak yang melekat kepada setiap warga negara, maka warga negara tidak perlu membayar untuk memperoleh hak tersebut. Namanya juga hak masa bayar, PSI ingin memperjuangkan hak konstitusional itu. Tidak boleh lagi ada orang yang tidak bisa berobat karena belum bayar iuran BPJS. Tidak boleh ada lagi orang yang jatuh sakit dan tidak bisa dirawat hanya karena ada persoalan administratif. Jalan sering lihat baliho, baliho partai tulisannya gini. Kalau partai kami menang, BPJS gratis. Najis. Goblok. Kayal. Sekarang kayak bayar kayak gitu pelayanannya enjing kayak taik. Kok bisa ya bilangnya kalau menang BPJS gratis. Yang bayar aja pelayanannya kayak gitu. Gimana digratisin ke burung gak ketolong yang sakit. Yang kayak gini biasanya ngomong kosong. Alih-alih menjawab tentang langkah pemerintah tentang BPJS. Anies membahas tentang kesejahteraan ibu hamil anak dan lansia. Hal itu mengundang reaksi dari Dede Prayudi. Menurutnya, Anies berusaha menjawab pertanyaan yang sebenarnya tidak ia pahami dan ia kuasai. PSI bahkan berani mengkritik Anies Baswidan terkait dengan BPJS. Anies mengatakan agar pencegahan didahulukan daripada mengobati. Namun hal tersebut malah diketawakan oleh Ketua DPP PSI, Dede Prayudi. Anies menyebut BPJS adalah jaminan sosial dalam bidang kesehatan yang perlu diperbaiki. Ia mengatakan, BPJS harus diperhatikan dari segi promotif, preventif, dan kuratifnya. BPJS salah satu reform bidang kesehatan yang ingin diperbaikinya. Jadi jangan hanya fokus pada ujungnya, kuratifnya, tapi justru promototifnya. Preventif itu harus duduk. Sementara itu, pegiat BPJS kesehatan dari BPJS Watch, Timbul Sirikar menilai gagasan yang dinarasikan PSI tersebut positif. Namun, sebaiknya memperbaiki masalah BPJS kesehatan yang telah ada saat ini daripada menghapus iuran. Terima kasih telah menonton!